guys yang kalian lihat itu adalah jembatan sewo yang kemarin sempet saya upload ke channel YouTube ya jadi ini sejarahnya itu ada sebuah ronggeng guys dan ronggeng itu ronggeng yang terkenal ronggeng Ketukilu namanya tuh dulu mitosnya namanya itu Saida Saini Saida itu adalah cowok kakaknya guys kakaknya itu adalah penampu gendang dan saya itu adalah adeknya yang jadi ronggeng sebelum meninggal Saida Sani itu waktu kecil itu dia hidupnya sangat sengsara guys sengsara karena ditinggal mati oleh ibunya dan yang bersangkutan itu adalah tinggal menikah lagi sama bapaknya hidupan sehari-hari pun berubah guys setelah adanya Ibu Tiri Saida Saini itu sangat dihasilkan perani ayah hidupnya gengs dibenci oleh Ibu Tiri guys sampai akhirnya Saida Saini itu dibuang guys setengah hutang sama bapaknya sega sekali dan dari kejadian itu ada yang menolongnya menolong Saida Saini dan mau menjadikan mereka itu sebagai orang yang terkenal terkenal sebagai ronggeng akhirnya Saida Saini itu diberi perjanjian Saida Saini waktu itu tidur di malam hari tak tahu dan oleh kakaknya dikasih perjanjian kamu nak sedang apa di tengah hutan saya dibuang dan tinggal oleh bapak saya kamu mau tidak pakai jadikan sebagai ronggeng ronggeng yang terkenal guys dan akhirnya dia dijadikan oleh ronggeng terkenal oleh kakaknya singkat cerita gengs ronggeng Ketuk-Ketilu itu terkenal dimana-mana dari ujung-ujung dari pelosok-pelosok waktu itu dan tak lama kemudian saking meledaknya itu lupa Saida Saini dengan perjanjian apa yang dulu dia lakukan sebelum terkenal akhirnya tingkat cerita saida Saini itu meninggal dengan tak wajar guys hilang dengan sendirinya Saininya guys menjadi buaya putih guys dan sekarang mitosnya sekarang menunggu jembatan ini guys kali sewa kakaknya berubah menjadi pohon besar dan bapaknya menjadi bale-bale itu yang biasa dipakai sama Saini atau buaya putih itu bersender atau rongkrong siang hari dan di malam hari tetapi butir yang jahatnya itu berubah jadi pohon bambu yang tak karuan guys mitos warga sekitar Saida Saini itu seperti itu guys jadi buat kalian yang lewat dari arah Jakarta atau dari arah Cerepon silahkan misalkan rezeki nya guys ya buat warga sekitar nih Desa Supra nih karena harus kalian membantu bukan hanya mitos yang berkembang tapi berbagi itu pahala guys sampai jumpa lain kesempatan guys Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh